ini dia bisa rekan-rekan kulihat ini koloninya lumayan banyak lumayan super assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channelnya Prabu Lebah kali ini saya akan menunjukkan dan membagikan sebuah tips bagaimana cara memasang jebakan lebah madu api serana agar cepat berhasil dan cepat dihuni oleh lebah langkah-langkah yang harus dilakukan dan alat-alat serta segala sesuatunya yang harus diperhatikan akan saya jelaskan dalam video kali ini baiklah sekarang kita akan melihat jebakan yang sudah saya pasang ini adalah lokasi di mana saya memasang perangkap lebah madu api serana yaitu di sebuah kebun dan lokasi ini kebetulan tidak jauh dari lokasi saya menempatkan beberapa kotak budidaya lebah madu api serana dan di lokasi ini juga tidak jauh ada terdapat lokasi persawahan yang ditanami padi oleh para petani ini dia jebakan yang sudah saya pasang kurang lebih tidak sampai dua bulan yang lalu ini saya tempatkan yang pertama kita harus memperhatikan tempat meletakkan jebakan itu tidak boleh di sekitarnya itu banyak orang yang berlalu lalang ataupun banyak hewan peliharaan yang nantinya dikhawatirkan akan mengusik ataupun mengganggu ketenangan dari lebah yang akan bersarang di jebakan tersebut baiklah kita ikuti kita akan melihat bagaimana keadaan di dalam jebakan yang sudah saya pasang ini dia jebakannya kita lakukan pembersihan sedikit agar nanti tidak mengganggu saat kita melihat proses yang ada di dalam kita buka dulu terlihat ini ada sedikit bocoran coba kita lihat dari dekat nah seperti inilah keadaan keadaan jebakan jadi untuk kotak jebakan ini supaya rekan-rekanku tidak mengalami kesulitan membuatnya sebaiknya rekan-rekanku pergunakan saja kotak yang dulunya dipakai untuk budidaya ataupun kalau memang belum pernah membudidayakan lebah madu buah lah kotak dengan desain yang kira-kira sudah bisa dijadikan langsung sebagai kotak budidaya agar nanti setelah jebakan terisi boleh kita langsung pindahkan tanpa mengganti kotak jebakan tersebut baiklah kita lihat keadaan di dalam bismillahirrahmanirrahim uh sepertinya koloni lumayan super wah itu dia sudah lumayan banyak dan sisiran juga alhamdulillah sudah lumayan kemudian sekali lagi saya ingatkan untuk rekan-rekan semuanya apabila kita berinteraksi dengan lebah madu api serana dengan tujuan lebah tersebut akan dibudidayakan jangan sekali-sekali menggunakan asap karena asap itu akan mengusik si lebah dan bisa jadi si lebah tidak akan merasa betah di tempat yang sudah kita asapi disini terlihat sisiran sudah lumayan banyak coba saya akan ambil dulu saya keluarkan kalau yang ini kosong kosong kita biarkan kita pakai pisau legend ini pisau legend dari awal sampai sekarang masih menemani saya dalam membuat video mengenai lebah api serana ini ada sebuah sisiran tapi tidak ada madunya yang lain tidak sebuah Ini pintu keluar masuknya Makanya tadi saya pindahkan Sisiran yang besar saya pindahkan ke sini Agar nanti pada saat mereka membuat sisiran Itu tidak menutupi pintu keluar masuk mereka Jadi saya harapkan Dengan adanya pergeseran ini Mereka akan membuat sisiran ke arah sini Nah ini kita geser Dan ini Frame Kita tempatkan lagi di sini Mudah-mudahan mereka Cepat membuat sisiran baru Ini dia Bisa rekan-rekan kulihat Ini koloninya lumayan banyak Lumayan super Mudah-mudahan Mereka akan betah Menempati kotak ini Dan kotak ini Akan saya biarkan dulu Dalam waktu sementara di sini Saya dilihat keadaan Apakah nanti saya pindahkan Atau tidak Terlihat koloninya sangat banyak Memenuhi kotak Koloni ini lumayan koloni super Di sini saya akan berbagi tips Untuk rekan-rekan ku Jika ingin Memasang Sebuah Jebakan Lebah madu api serana Yang pertama Sebaiknya gunakan Kotak jebakan Yang dulunya Merupakan Kotak budidaya Yang kemungkinan lebahnya Sudah kabur Jadi bisa kita manfaatkan Untuk jebakan Yang kedua Kalau memang kita belum pernah Berbudidaya Lebah Buatlah jebakan Dengan desain Seperti kotak budidaya Agar nanti Bila sudah terisi Tinggal langsung Kita pindahkan Tanpa harus Mengganti kotaknya Dan yang kedua Yang ketiga Tempatkanlah Kotak budidaya Jebakan tersebut Di tempat yang Teduh Terlindung dari Sidang matahari langsung Kemudian Di lingkungan sekitarnya itu Tidak bising Ataupun tidak menjadi Tempat lalu-lalang Manusia Ataupun hewan Kemudian yang keempat Kita harus Rutin Mengecek Kotak jebakan Yang sudah kita pasang Yang dikhawatirkan nanti Bukan lebah yang bersarang Malah ada Hewan pengganggu Yang bersarang Seperti Semut Ataupun Hewan-hewan yang lain Tentunya Kalau sudah Dimasuki Hewan-hewan yang lain Dikawatirkan Lebah Tidak mau Mengisi Jebakan yang Sudah kita pasang Kemudian Posisi jebakan Harus rekan-rekanku Juga perhatikan Jangan sampai Jebakan tersebut Terkena Air hujan Sehingga menyebabkan Kotak Menjadi lembab Dan cepat rusak Jadi disini Saya akan Pasang Pengganjal Di bawah kotaknya Ini bertujuan Agar kotak Tidak Terkena Terkena Tembesan air Dari bawah Yang akan Membuat kotak Menjadi lembab Kemudian Tutupnya Kita pasang Disini Bisa rekan-rekan Lihat Tidak satupun Lebah yang Menyangat Jadi Sekali lagi Saya ingatkan Tidak perlu Gunakan asap Kalau lebah tersebut Mau kita budidayakan Nah di atasnya Kebetulan tadi Ada sedikit Kebocoran Jadi plastiknya Saya tambah Walaupun plastiknya Ini terlihat Sangat sederhana Apa adanya Tapi lemah Itu saja Tips dari saya Jika ada yang ingin Ditanyakan Boleh Rekan-rekanku Tuliskan di kolom komentar Dan jika ada Rekan-rekan yang Masih penasaran Dengan Video-video Yang lain Silahkan Rekan-rekan Kutuliskan juga Di kolom komentar Insya Allah Videonya akan Saya buatkan Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton